Halo guys, kemarin Dome Studio membagikan 1 leak frame untuk episode 33 Skibidi Multiverse dan selain itu, dia juga membagikan 3 leak frame lagi kepada youtuber Rusia bernama Wound Titan atau Iron Cameraman atau Arm Hoff, ya mereka orang yang sama guys dan 3 leak frame ini beneran luar biasa dan langsung saja yuk kita bahas leak frame pertama nampak Skibidi Scientist dengan muka serius dan dia lagi melihat sesuatu dan badan Scientist ini juga sudah di upgrade guys kayak dia bener-bener sudah siap untuk barang dan ngadepin para agen yang akan segera menyerbu markas Skibidi Base 1 dia juga punya 2 laser acid hijau di kiri dan kanan juga 2 magnet pasti untuk menghadapi para clockman di bagian depan ada speaker yang gede banget dengan 4 laser dan ada laser lagi di samping kepalanya di bagian bawah ada layar berwarna biru mirip seperti yang ada di ruangan Scientist di original serisnya dan dia juga punya kaki laba-laba yang sama tapi ada tambahan roda guys dan salah satu mata Scientist ini berwarna merah apakah dia adalah Scientist palsu atau robot ya? karena Scientist asli yang ketemu Alpha di episode 20 ini ukurannya lebih kecil jadi yang gede ini mungkin adalah robot selanjutnya beralih ke 3 ligframe lain yang pertama nampak 3 karakter Skibidi baru dengan banyak senjata dan sedang siap-siap bertempur guys lihat nih di pundaknya mereka bawa peluncur roket mirip Javelin yang panjang banget kita belum pernah lihat Skibidi ini sebelumnya jadi mungkin mereka ini adalah bagian dari proyek Jimen Apocalypse selanjutnya ligframe kedua nampak Scientist toilet dengan wajah nampak sedih gitu guys dan kayaknya dia lagi bicara sama seseorang atau mungkin dia sedang melihat para agen dan seluruh aliansi semua datang menyerbu ke markasnya dan mungkin ini adalah Scientist asli karena matanya dua-duanya normal dan gak ada yang berwarna merah terus ligframe ketiga adalah sebuah video guys coba kalian lihat sendiri di video ini nampak Skibidi lagi berjalan dengan kursi roda di bagian depan nampak toiletnya berwarna hitam dan di samping juga ada dua layar berwarna biru yang sama seperti milik Scientist di ligframe yang pertama tadi tapi sayang mukanya gak kelihatan dan dia nampak akan memasuki sebuah ruangan dan Skibidi ini kemungkinan adalah asisten Skibidi Scientist karena mereka punya layar proyek biru yang sama atau bisa saja ini adalah Skibidi Scientist sendiri dan mungkin dia sedang menuju ke ruangan tempat Jimen sedang diupgrade dan episode 33 akan rilis sebentar lagi guys dan menurut Dom Studio durasinya sekitar 10 menit wah pasti seru banget ya sambil nunggu yuk tulis teori kalian kira-kira apa yang akan terjadi nanti karena semua tokoh penting dan Titan akan berkumpul di Skibidi B1 untuk mengalahkan Scientist dan Jimen tapi mungkin Titan Speakerman akan muncul paling akhir guys karena sekarang dia masih belum selesai diupgrade dan kalau kalian suka video ini kasih like dan juga subscribe ya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dan menarik tentang Skibidi Toilet